Intro Yang bisa berarti sekali untuk Dewa United Mereka akan menukar retribution dan Shako harusnya dengan Tartal Shako, Ario survive kali ini tampaknya tidak First Blood bahkan tentunya didapatkan oleh para pasukan Bigetron Beta Waktu untuk scaling tapi Shako Bukan cepat untuk dimakan kembali Dan Wave Dragon tertendam sudah Tapi Shako gak bisa bertahan terlalu lama nih First Passion mengusir dua pemain dari Bigetron Beta Untuk kali ini Finnnya pun masih bisa bertangan Dengan HP yang gak terlalu banyak Oke, Dwight of Dragon lagi-lagi menuju ke arah Kufra Untuk ke arah belakang Shako masih bisa menutup Dan Finn disadar langsung Shako yang berhasil didapatkan oleh para pasukan Bigetron Beta Super Awat Sobrian is coming up Menuju ke arah Soso dari Walshipal Menutup pergerakan dari Super Awat Ini berbahaya banget karena kali ini Case-nya masih coba untuk berusaha lari dulu Dengan Wings by Wings yang dimiliki Perbedaan Neville yang terlihat sangat dipikirkan Tapi Wave Dragon Tapi Wave Dragonnya benar-benar 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 satu sosok yang mahal Finnnya kagal untuk tirade Memeluk Tebok Langsung menukar belakang lari Skull Survive Tapi diksana kembali menjadi Sosok yang menjadi point kill Ternyata tidak jadi Beta mereka lebih aman lagi nih Merasa lebih tenang lah Setidaknya atas teror-teror yang selalu dikeluarkan oleh Shako Sehingga sekarang sudah mulai dipancing di area Lordnya Oke Finn mendeteksi Shako di depan sana Beta Trap dikeluarkan Flicker ke arah belakang Mereka mencoba untuk melepaskan Lordnya begitu saja Tapi Placid duit From Sif Berhasil mendapatkan Shako Untuk arah belakang Penalty Zom Dan Flicker lagi-lagi Super Awat terperangkap Awat gak bisa bertahan Lihat sandwich game ini dilakukan oleh Sona Dixon Bahkan langsung mundurkan Win of Nature from Sif Untuk arah belakang Dixon Kada lagi Flicker Case cuma bisa melakukan energy cross Dan bahkan para pasukan dari Bagged from Beta Mereka masih bisa dipukul mundur Walaupun free Lord harusnya Mid lane-nya tapi Narashi Oh Narashi mundur ke arah depan Penalty Zomnya tidak ada kali ini Dan bahkan Shako terperangkap lagi Dan lagi Shako harus dimakan ditelan pulat-pulat Tapi Dixon Sandwich game ini Plastic Dread telah dikeluarkan Sif Terperangkap One last hit Double kill Didapatkan tapi di depan sana Dixon Double kill Tentunya ini presented by Samsung Galaxy S 23 series 5G Ter doang Tapi dia nge-trigger juga penelanistriknya No high ground defensive Under the design of V Para pasukan Biggest from Beta Bebas Gak ada tembakan dari Magical Damage Bebas dengan terorat Rats fans Blackheart Dapet super awal Shapta terjadi What's happened Dewa United mereka Dia cak kaca Narasi walaupun dengan immortality yang pecah Para pasukan dari Biggest from Beta Mereka terlalu kuat Dengan damage Persi yang diberikan Dark KT Lananya tertakedal 3 healer Ini bercana Bebas terbuka untuk base mereka Langsung ada Dixon Mencoba melakukan semaksimal mungkin Dengan ada Brave Fight Tetapi nampaknya tidak cukup Untuk bisa menghentikan pergerakan Biggest from Beta Membalikkan keadaan Dan Biggest from Mendapatkan game yang kedua Game 3 is real Yap Wow Satu sama Biggest from Beta Mereka menyamakan keadaan Dan akan memaksa Dewa United Bertanding lagi di game yang ketiga Oke memang Kita akui dari awal Sudah dipimpin Biggest from Beta Tetapi Hal yang aku penasaran adalah Nanti ada di hal yang ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!